Oh shit, here we go again Halo guys, apa kabar kalian warga bumi yang gabut? Kebutan masih cukup, beras di rumah masih aman, lauk gak tempe terus kan? Oke, kali ini saya bakal kembali memberikan alur cerita dan review sejelas, sedetail, semengerti, sesemangat mungkin Baik, film yang akan saya bahas kali ini berjudul Jeepers Creepers Yang merupakan sebuah film horror rilisan tahun 2001 Apa yang anda pikirkan ketika membaca judul film ini? Ya, Creepers, sama dengan tanaman merambat guys, kata Google Translate sih Ya, padahal dalam filmnya kita gak akan melihat orang bercocok tanam Tapi disini kita bakal disugui seorang monster humanoid yang memburu manusia, kayak kalian Jadi sebelumnya saya beritahu kalau film ini bisa dianggap gak bagus-bagus banget lah guys Tapi menariknya, film yang sudah cukup lawas ini menarik perhatian saya karena karakter monster humanoidnya yang menarik dan aneh Selain itu, feels di dalam film ini salah satu yang saya sukai Dimana terdapat sekelompok orang yang diburu oleh ya monster humanoid gitu lah Btw, film Jeepers Creepers ini yang akan kita bahas melakukan film yang pertamanya Karena film ini sudah memiliki 2 sikul lanjutan, namun sikul-sikul yang tersebut kurang menarik untuk dibahas guys Oke langsung saja, tanpa berlong, nungcam again Cikido Film akan dibuka dengan scene 2 orang bersaudara, yaitu Derry yang diperankan oleh Justin Long Dan saudari perempuannya yaitu Trish yang diperankan oleh Gina Phillips Mereka akan pergi untuk menghabiskan liburan musim semi mereka dan melewati sebuah jalan pedesan gitulah di daerah Florida Kebetulan jalannya panjang dan ya memakan banyak waktu Mereka kemudian ya berbincang-bincang dan bertengkar layaknya 2 orang kakak beradi Yang gak akur gitulah mereka guys, apalagi karena perangnya si Derry yang nakal Mereka banyak membahas sesuatu mulai dari kehidupan pribadinya dan lain-lain Gak ada yang penting-penting banget lah di obrolan mereka Sampai mereka bertemu dengan sebuah mobil yang dikemudikan oleh 2 orang tua Dan ya mereka ngata-ngata itu 2 orang tua Dan malah membuat jokes dari plat yang tertempel di mobil orang tua itu Junturungannya ya ke arah jokes yang kagak jelas lah Ya bisa dikatakan di hari ini anaknya nakal bin bebalah Dari caranya ngomong dah kelihatan banget Dan Trish wajar suka kesal sama si Derry Mungkin ini berkaitan dengan petaka yang akan menimpa mereka Kemudian tak lama berselang setelah mereka menyalip mobil orang tua tadi Dari kejauhan kita bisa lihat ada sebuah mobil truk atau mobil box gitu lah Mobil itu terlihat sangat cepat sekali dan lama-lama semakin mendekat ke arah mobil mereka Tanpa disadari mobil ini sampai ke belakang mereka dan malah ngelakson-ngelakson gitu Gak mau nyalip, ugal-ugalan Ya otomatis si Derry dan Trish panik, kesal, marah dengan mobil truk tersebut Mobilnya betulnya juga berisik banget dan udah butut gitu lah Tapi gilanya mobil tersebut super kencang banget guys Alhasil setelah itu Derry minggir dong Dan truk tersebut akhirnya menyalip mereka Dan wush-wush pergi menjauh sejauhnya Setelah itu Derry mengatakan apakah mobil tersebut dikemudikan oleh seorang pembunuh berantai Karena melihat pada caranya mengemudi dan penampilan truknya yang lusuh dan gak banget lah BTW itu baru sekedar candaan si Derry ya Tiba-tiba Trish teringat dengan Shenshuatu Dan ia mengatakan pada Derry mengenai hal tersebut Dan mereka terfikir oleh hilangnya dua orang bernama Kenny Dandarla Yang kebetulan juga hilang di jalan tersebut Tepatnya 100 mil dari tempat mereka ketemu sama truk tadi Ya Derry masih meragukan apa yang terjadi kepada Kenny Dandarla Yang saat kejadian tersebut hanya ditemukan mobilnya dan orangnya menghilang guys Tapi Trish mempercayai hal tersebut Dari berbagai perbincangan dan orang-orang yang pernah mengatakan tentang hal tersebut Ia yakin dengan cerita itu Dari sini kita bisa semakin melihat bahwa Trish adalah orang yang kalem Baik dan selayaknya saudara perempuan lah Tapi si Derry ya semakin terlihat anak yang nakal Derry kemudian tiba-tiba menghubungkan plat nomor tadi yang tertulis Beat NGU Yang bisa diartikan beating you alias memukulimu Apakah hal ini sudah menjadi pertanda bagi Derry? Kita tidak tahu Singkat cerita mereka melanjutkan perjalanan Dan saat itu mereka melihat mobil truk tadi sedang berada di sebuah bangunan tua di pinggir jalan Dan pengemudinya kita sebut saja Mas Bejo sedang membuang seperti mayat gitu guys Kedalam sebuah pipa atau saluran air lah Penampilan orangnya serem deh Cukup membuat bulu ketiak kita bergidik kencang Dari kejauhan mari kita zoom Apakah hal itu? Oh yeah seperti tebakan kita Itu seperti pocong guys Dan wow Ternyata di luar negeri ada pocong juga ya Lanjut Ternyata gara-gara mereka melihat arah tersebut Mas Bejo menyadarinya dan membuat mereka dikejar guys Mungkin inilah pentingnya kita gak ngurusin urusan orang lain Ya setelah itu mereka dikejar sama truk tersebut guys Bunyi klaksonnya sih ganggu banget Nengeng gitu pokoknya berisik banget guys Gilanya walau Derry sudah memacu mobilnya begitu cepat Tapi truk tersebut dapat mengejar mereka Gilanya tuh truk emang guys Pakai mesin Ferrari kali ya Yang terjadi adegan kejar-kejaran gitulah Sampai truk tersebut bisa mendekati mereka Dan menabrak mobil si Derry guys Akhirnya mobil Derry nyungsep ke areal gandum gitu Tapi truk tadi ya bablas aja gak balik Mas Bejo mungkin cuman mau ngasih pernyataan kepada mereka Si Derry dan Tris yang nyungsep ke areal gandum Terus shock, kaget, takut, panik Ya dan sejenisnya lah Disinilah kelakuan si Derry Membuat saya makin gedeg dan gak habis fikir Ya malah berkontrasepsi Eh berkonspirasi maksudnya Dengan apa yang dibuang oleh pengembudi truk tadi Ke dalam pipa tersebut Ya kemudian mengajak Tris untuk melihat apa yang sebenarnya dibuang oleh Mas Bejo Namun Tris menolak dan mengatakan Untuk gak usah aneh-aneh lah dengan urusan orang tersebut Namun Derry memaksa untuk tetap mengecek hal tersebut Dan jika tidak ada apapun mereka bisa pergi Ya ketebak lah kalau mereka jadi untuk balik ke bangunan itu guys Kalau gak jadi itu gak ada lanjutannya dong Dan ya mereka sampai ke tempat tersebut Tempatnya mengerikan deh suasananya Udah terbengkalai dan gak terawat banget Akhirnya Derry menyadari bahwa bangunan itu adalah sebuah gereja yang sudah tidak terpakai Bahkan banyak burung gaga yang berada di bangunan itu Cirikas tempat yang mengerikan lah pokoknya Kemudian mereka langsung mengecek ke saluran pipa Tempat Mas Bejo membuang sesuatu tadi guys Yang mirip bungkusan mayat Apakah Mas Bejo ini adalah ahli bungkus-membungkus Jadi teringat sesuatu sayang Ah sudah lah skip Kemudian Derry dan Tris langsung melihat ke saluran pipa tadi Saat mereka melihat ke dalamnya Mereka mencium bau yang sangat-sangat mengganggu Bin menjijikan Seperti bau bangkai Dari sini Tris kemudian mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di sana Dan mengajak Derry untuk pergi saja Takutnya Mas Bejo kembali kan Tapi Derry dengan tingkat kenakalan yang kelas wahid Terus kepo dengan apa yang ada di dalam pipa tersebut Dan merasa mendengar sesuatu Dan melihat seberkah cahaya di dalamnya Yang menandakan ada sesuatu di dalam pipa tersebut guys Bisa kita simpulkan bahwa asumsi Derry adalah Terdapat ruangan dan ada orang di dalam ujung saluran pipa tersebut Dan Derry akhirnya semakin kepo dengan pipa tersebut Ia meminta Tris memegangi kakinya Dan ia akan melihat dan memanggil Kalau-kalau memang ada orang di dalamnya Tapi tiba-tiba muncul sekawanan tikus yang jumlahnya sangat banyak Mereka langsung panik Dan Tris yang tidak tahan tanpa sengaja melepaskan pegangannya di kaki Derry Alhasil Derry pun terjatuh masuk ke dalam pipa tersebut guys Saat itulah Derry menyadari bahwa Ia memang di dalam sebarungan bawah tanah Yang sangat aneh dan mengerikan Derry yang awalnya pingsan dan tersadarkan Karena teriakan dari Tris di atas Di tempat tersebut Derry melihat hal yang sangat mengejutkan Ia melihat bungkusan seperti mayat yang Seperti asumsi awal dari mereka Dan benar adanya Bungkusan tersebut bergerak-gerak Menandakan memang itu adalah manusia Yang dibungkus oleh Mas Bejo Saat akan membukanya Alangkah kagetnya ia melihat seorang laki-laki Dengan wajah yang sangat pucat Dan sudah berada pada tab syakaratu lemaut Ketakutan, cemas, ngeri, dan lain-lain Tapi pirata tersebut tidak dapat mengatakan satu kata pun Kepada Derry mengenai hal apa yang terjadi pada dirinya Ia dengan keadaan yang sudah berada di ujung tanduk Hanya bisa menunjuk ke arah perutnya Dan yang terjadi adalah Derry langsung membuka bungkusan tersebut Dan hal mengerikan semakin terlihat Bahwa ternyata Oh ternyata Terdapat bakas jahitan begitu besar Yang mementang secara vertikal di tubuh pria tersebut Menandakan bahwa sudah terjadi Pembobolan organ tubuh yang dilakukan kepadanya Apakah Mas Bejo memang seorang psikopat dan pembunuh berantai? Hal ini semakin meyakinkan kita Begitu pula Derry Saat kembali melihat-lihat bangunan tersebut Semakin ke dalam Derry menyadari bahwa dinding-dinding bangunan tersebut Tertempel mayat-mayat manusia guys Yang sudah diawetkan Sehingga masih terlihat utuh Ia melihat dengan mata kepala kaki Badan tangan mulut Di hidungnya sendiri Terdapat mayat yang diawetkan di dinding secara berpasangan Mayat tersebut adalah pasangan sejoli Yang dijad saling menempel satu dengan lainnya Ngeri dah pokoknya Ketika melihat lebih dekat Dan semakin dekat Dan melihat cincin yang ada di jari mayat tersebut Derry menyadari bahwa itu adalah Mayat Kenny dan Darla Yang selama ini hilang dan dianggap tewas Dan menjadi bahan perbincangan orang banyak Otomatis dia langsung pergi dari tempat tersebut guys Di luar Trish menunggu di mobil mereka Dan saat menunggu itulah Ia melihat sebuah mobil truk mendekat ke arahnya Dan ia panik Kalau-kalau itu adalah Mas Bejo Yang kembali dan menyadari Bahwa mereka sudah mengetahui perbuatan Mas Bejo ini Dan ternyata Itu hanya mobil biasa Shit Tiba-tiba Derry datang dan mengagetkan Trish Namun saat ditanyai Derry hanya diam Tidak mau menjawab Dan terlihat sangat ketakutan guys Seperti baru melihat hal sangat emarikan Ya emang bener sih Trish bahkan ikut takut melihat keadaan Derry Seperti itu Mereka pun akhirnya pergi meninggalkan gereja tersebut Di perjalanan Derry yang hanya diam Akhirnya mengatakan bahwa Ia melihat mayat Darla Yang ternyata memang dibunuh oleh Mas Bejo Tersebut Akhirnya si Derry tidak menganggap tewasnya Kenny Dan Darla sebuah guys Sebuah hal yang bisa diperjendain Derry dan Trish pun akhirnya mencari tempat Untuk dapat menghubungi polisi Untuk menceritakan semua hal yang mereka lihat Dan sampailah mereka ke sebuah pom bensin gitu guys Dan mereka berhenti untuk mencari telpon lah Namun saat mereka sampai disana Ternyata truk Mas Bejo sedang lewat Mereka ketakutan dan merasa Mas Bejo akan mengetahui kelakuan mereka Yang sudah mendatangi gereja tadi Mereka akhirnya masuk ke dalam toko Di sebuah pom bensin tadi Dan meminta bantuan untuk menelpon polisi Namun saat mereka akan menelpon polisi Tiba-tiba ada seorang yang entah siapa Menelpon dan mengenal si Derry Bahkan sampai mengetahui bajunya yang robek Dan kumal Badan yang berdarah Dan tempat di bawah tanah di gereja Tadi pun orang tersebut mengetahuinya Bisakah dikatakan Ia adalah seorang cenayang kah? Tidak ada yang tahu Ia juga mengatakan Apakah Derry sudah melihat Mas Bejo Dan Derry bilang Siapa ini? Dan orang yang menelpon Malah memutar sebuah lagu Yang terdapat lirik Jeepers, Creepers Dan mengatakan Jika Derry mendengar lagu tersebut Ia harus lari Karena Mas Bejo Tak akan berhenti Dan sekali dia mencium Arumah sasarannya Dia akan mendapatkannya Itu berarti Kita bisa anggap Derry adalah sasarannya Gak lama polisi datang Dan mendengarkan Semua perkataan mereka Namun disini Polisi dan warga Yang ada disana Belum yakin Apa yang dikatakan Derry Dan apa yang dialaminya Sampai kepada Salah satu warga melihat bahwa Mobil Derry Baru saja diacak-acak Dan bajunya dicium Dan dikeluarkan Dari mobil oleh seseorang Yang bisa kita identifikasi Sebagai Mas Bejo tadi Namun Mas Bejo Sudah tidak ada disana guys Dari sinilah Sebenarnya kita bisa melihat Bahwa Derry Sudah menjadi mangsa utama Mas Bejo Namun Mas Bejo Ternyata juga meninggalkan Sidik jarinya di mobil Derry Yang bisa menjadi Petunjuk polisi Mengenai siapakah Mas Bejo Ini sebenarnya Mereka pun pergi Dari tempat tersebut Dan menuju ke kantor polisi Untuk mencari tempat aman Sampai orang tua Trish Dan Derry menjemput Saat di perjalanan Mereka dikawal oleh Dua orang polisi Yang tadi Menginterogasi mereka guys Tiba-tiba Di tengah perjalanan Dan Mas Bejo bersayap Bagaikan video dari Turun tepat di atas Mobil polisi tadi Dan membunuh Kedua polisi tersebut guys Wow Derry dan Trish Tidak menyadarinya Karena mereka asik Mendengarkan lagu Yang volumenya sangat besar Sampai mereka menyadari Saat Kepala salah satu polisi Dilemparkan tepat Di kap depan Mobil mereka Mereka kaget Dan langsung mengerem Dan memberhentikan Mobil tersebut Saat itulah Mereka melihat Ke arah mobil polisi tadi Dan sudah ada Mas Bejo Di dalamnya Sedang entah ngapain Dengan mayat polisi Yang bunuh Derry pun memanggil Trish Untuk kabur Karena ketakutan Apalagi Edan ya Mas Bejo Sedang memainkan Kepala polisi tadi Sikopat lah Mas Bejo Penampilan juga Merikan banget John Yang membuat saya Bingung adalah Kok bisa jalan sepanjang Itu gak ada orangnya Ya Gapapalah Derry dan Trish pun pergi Dan saat mereka akan Menuju ke kantor polisi Mereka melihat sebuah rumah Di pikir jalan Dan memutuskan Untuk meminta bantuan Untung-untung Ada telpon kan Namun sesampainya Di sana Ternyata pemilik rumah Yaitu seorang nenek-nenek Kurang bersahabat guys Dan seperti tidak Menyukai Derry dan Trish Saat meminta bantuan Itulah Mas Bejo datang Edan lah Pokoknya cepat banget Mas Bejo ini Dan saat bisa menemukan Derry dan Trish Sang nenek pun keluar Dan mengancam Mas Bejo dengan senjata Bolehlah keberanian Si nenek ini guys Namun ketebak dah Si nenek dibunuh Sama Mas Bejo Dan Derry dan Trish Kecakupan Kebur dari sana Secepat selincah Sebus mungkin Singkat cerita Mereka berhasil Sampai ke kantor polisi Dan mencari perlindungan Karena Mas Bejo Selalu menganjir mereka Saat itulah datang Seseorang bernama Giselle Kita sebut aja Jess Ternyata oh Cernyata Dia adalah orang Yang menelpon Derry Saat di pom tadi guys Dan ya Dia tahu banyak Soal Mas Bejo Dan siapakah sebenarnya dia Awalnya Derry dan Trish Tidak mempercayai Jess Tapi lama-kelamaan Mereka percaya dengan Jess Karena ceritanya Yang menyakinkan Dan dia sangat tahu Banyak soal Mas Bejo Jess mengatakan Bahwa setiap musim Semih ke 23 Selama 23 hari Mas Bejo akan mencari makan Ya makanannya manusia itu guys Bisa dikatakan Mas Bejo Akan bangkit Dan mencari mangsanya Pada waktu itu maksudnya Tidak lama Ternyata terjadi keributan Di bawah kantor polisi tersebut Ya seperti yang kita duga Mas Bejo sudah sampai Dan sedang menyancap Dengan lahap Salah satu tahanan Untuk kembali menembuhkan tubuhnya guys Soalnya sebelumnya Dia sempat ditabrak Trish Sampai kakinya putus Sehingga ia harus mencari mangsa Untuk mengembalikan anggota tubuhnya Kemudian Para polisi menghadapi si Mas Bejo Dengan perlengkapan lengkap Dan senjata lengkap Para polisi Tidak sanggup Menghentikan Mas Bejo Dan mencari si Derry guys Pada akhirnya Mas Bejo bisa mendapatkan si Derry Dan apa yang mau dikata Tidak ada satupun orang Yang bisa menghentikannya Bahkan Trish sudah menawarkan dirinya Untuk dibawa saja Dengan Mas Bejo Dan menghentikan si Derry Kita bisa tau disini Bahwa Trish begitu Menyayangi Derry Walaupun kelakuannya yang sangat nakal Tapi tetap saja Derry sudah menjadi Incaran utama Mas Bejo Endingnya Di suatu pabrik gitu guys Mas Bejo sedang mengeliti Derry Dan mengambil organnya gitulah Ngerilah pokoknya guys Oke gitu saja Halur cerita film Jeepers Creepers Yang alurnya agak begitu kompleks Dan menarik banget guys Tapi cukup lah untuk hiburan Dan bernostalgia Dengan film-film lawas Oke gitu saja video kali ini Jangan lupa subscribe Dan kita akan kembali Ke video lainnya Mamai